Halo folks, ini adalah kompilasi 15 detik gue menjawab pertanyaan interview HRD dari kalian sendiri Sebelum kalian nonton video ini, harus tau bahwa ini adalah jawaban versi gue Kalau misalnya kalian suka dan sesuai, silahkan jadikan inspirasi Tapi kalau misalnya gak cocok, ya silahkan kalian sesuaikan dengan diri kalian sendiri Oke? Jangan ngedumel, ya sekali lagi jangan ngedumel dan enjoy videonya Baik pak, untuk ekspektasi gaji saya, tentunya saya sudah melihat riset dan beberapa review di website-website Sehingga saya menentukan angka tut untuk gaji saya, karena saya sudah merasa cukup dengan angka tersebut Baik, terima kasih sebelumnya, menurut saya perusahaan ini reputasi cukup baik, ya untuk orang-orang Dan posisi yang ditawarkan saat ini merupakan karir goal saya, sehingga saya tertarik untuk melamar Terima kasih, saya sebelumnya memiliki pengalaman yang sangat-sangat relate dengan posisi ini Sehingga saya yakin ketika nanti saya join ke perusahaan ini atau posisi ini, saya bisa mengerjakan hal dengan banyak dan efisien Tentunya dengan berbagai pengalaman selama kuliah dan juga pengalaman magang sebelumnya, saya yakin bisa berkontribusi aktif dalam posisi ini Sehingga mungkin bisa membantu bapak ibu dalam mengerjakan sesuatu secara efisien Saya merupakan orang yang terbuka untuk semua kesempatan dan tidak membatasi diri untuk pekerjaan saya Sehingga kalau misalnya saya rasa cocok dengan skill yang saya perlukan atau mungkin saya bisa, saya akan lamar kesan apa Nah, kalau ini gue nggak bisa jawab sih, karena setiap orang kan pencapaian hidupnya beda-beda Ada yang mungkin hal kecil tapi jadi pencapaian, ada yang udah besar banget itu jadi pencapaian Jadi bebas sesuka lo sih, yang penting paling berkesan buat lo dan lo bisa ceritakan dengan detail, itu sih Baik, sebelumnya terima kasih atas tawarannya Namun karena personal goals saya lebih kepada R&D dan juga pengalaman saya relate dengan hal itu Saya rasa untuk petawaran ini saya akan pertimbangkan terlebih dahulu Selain karena kebutuhan hidup, saya merasa bekerja itu merupakan pengembangan karir yang sangat tepat Sehingga saya tidak mau melewatkan kesempatan atau mungkin ya menyenyakan kesempatan dalam bekerja Kalau ini gue nggak bisa jawab sih, karena kan tergantung karir goals lo juga Jadi kalau misalnya udah sesuai atau mungkin ada perusahaan yang lebih baik atau mungkin kesempatan yang lebih menjanjikan Dan lo bisa mengembangkan diri lo dan udah mengerjakan banyak di perusahaan sebelumnya, why not? Selama posisi tersebut tidak membutuhkan bagian disabilitas saya, saya merasa bisa memberikan yang terbaik dan berkontribusi aktif dalam posisi ini Saya akan membutuhkan rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang Sehingga saya bisa menentukan kira-kira berapa lama saya bisa berkontribusi aktif untuk posisi ini Jadi berikan waktu untuk pada saya dan saya akan menjawab pertanyaan itu kepada bapak dan ibu sekalian Tentunya setiap orang memiliki personality yang unik dan kelebihan dan keukuran masing-masing Sehingga saya tidak mau merendahkan mereka hanya untuk membuat diri saya lebih tinggi daripada mereka Jadi kalau misalnya bapak dan ibu cocok dengan saya, silahkan hire, tapi kalau misalnya nggak cocok nggak apa-apa Baik pak, sebelumnya terima kasih Apabila itu menjadi ketentuan perusahaan, saya rasa saya sanggup Karena setelah melihat Google Maps, banyak sekali alternatif transportasi umum yang bisa saya gunakan Tapi jawab kalau misalnya lo emang bisa ke Bintaro ya Kalau ini sebenarnya gue nggak bisa bantu jawab ya Karena gue nggak tahu nih alasan lo keluar kenapa Biasanya kan kalau orang keluar dari perusahaan, pengen nih gajinya lebih daripada perusahaan sebelumnya Nah ini lo jawab sendiri deh Lo refleksiin lagi kira-kira apa alasan lo keluar, baru lo jawab ya Baik pak, bu, jika melihat penilaian tahunan saya, sebelumnya menjadi tidak masalah Namun mungkin ada beberapa hal-hal yang saya kurang paham Atau mungkin bukan uang menang saya juga Sehingga saya kurang paham juga nih untuk kenapa tidak lejurkan kontrak Tapi saya tetap memberikan yang terbaik ketika ada di pekerjaan baru Tentunya jika saya merasa pengembangan karir saya dirasa kurang cukup dalam perusahaan ini Ya saya akan mempertimbangkan kembali kondisi yang akan membuat saya resign Namun selama itu tidak menjadi masalah Saya akan tetap terus berusaha dan bekerja baik di perusahaan ini Selain mencari kerja, saya juga mengikuti berbagai kegiatan positif Salah satunya mengikuti berbagai webinar Dan pelatihan-pelatihan gratis di internet Sehingga waktu saya tidak terbuang secara sia-sia Siap, jika itu memang menjadi tugas dan tanggung jawab saya Dan tertulis di kontrak Saya rasa tidak menjadi masalah jika nanti akan ditempatkan di seluruh daerah Tapi jawab kamu nisah lalu emang bersedia ya Jangan bohong Baik, saya memilih bagian ini Karena saya merasa berbagai kegiatan sebelumnya saya sudah ikuti Dan kegiatan volunteer juga Saya rasa lebih relate dengan posisi yang saat ini sedang ditawarkan Sehingga saya memilih bagian ini dan lebih cocok untuk saya Baik, Pak, Bu, sebelumnya memang saya sudah punya pasangan Namun untuk rencana menikah saat ini Saya masih fokus untuk karir saya Sehingga untuk rencana menikah belum ada dalam waktu dekat Baik, untuk masa depan saya Saya membayangkan saya akan menjadi practitioner yang lebih ekspor di bidang saya Dan juga saya mengharap bahwa saya sudah bisa memimpin rekan kerja yang lain Baik, tentunya saya lebih suka untuk mengumulkan bukti-buktinya terlebih dahulu Dan melaporkannya kepada pihak yang lebih berwenang daripada saya Karena memang hal ini tidak bisa ditoleransi Ketika sudah mengakibatkan kegiatan finansial untuk perusahaan Saat ini karena saya masih aktif bekerja Perusahaan saya memajibkan untuk one-man notice Sehingga tanda tangan kontrak bisa dilakukan setelah 30 hari saya resign dari perusahaan lama saya Jika posisi ini membutuhkan cepat Saya rasa bisa menyanggupinya Karena background saya masih pencari kerja Namun, berikan waktu saya juga untuk membereskan berkas-berkas Atau mungkin mencari tempat tinggal terlebih dahulu Agar lebih siap untuk jual ke perusahaan ini Jika saya memiliki uang 1 miliar Saya lebih suka untuk membagi dalam pos-pos tertentu Misalnya ada tabungan, ada kebutuhan hidup, atau mungkin lainnya Intinya saya tidak akan menghabiskan semuanya dalam satu waktu Selama saya sekolah, saya cukup aktif mengikuti berbagai kegiatan Salah satunya OSIS Dan juga saya sempat menjadi ketua dalam acara penerimaan siswa baru Dan itu berjalan dengan lancar Itu prestasi membanggakan untuk saya Baik, sebelumnya saya cari tahu dulu terkait ketentuan untuk ini Apakah saya boleh melanjutkan studi atau tidak selama bekerja Kalau misalnya tidak boleh Saya lebih suka untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya terlebih dahulu di tempat kerja saya sekarang Agar nanti saya S2 tidak menjadi masalah Sebagai orang yang percaya diri, saya rasa 100% yakin untuk bisa bekerja di perusahaan ini Karena kriteria dan skill yang saya punya cocok dengan posisi yang Bapak Ibu butuhkan Apabila memang menjadi ketentuan dan juga ada tugas yang belum terselesaikan dengan baik Pada hari itu, saya rasa saya tidak menjadi masalah ketika nanti ada lembur Tapi jawab, kalau menurut saya memang bisa lembur ya Baik, tentunya saya akan menjadi karyawan yang proaktif dalam bekerja Salah satunya membaca SOP terlebih dahulu Dan bertanya kepada senior yang lebih berpengalaman Agar nanti step-step kerja yang saya lakukan tidak menjadi salah Karena saya seorang fresh graduate dan juga belum memiliki pengalaman kerja yang cukup Saya rasa angka cukup untuk gaji pertama saya Kenapa? Karena saya juga sempat melihat range gaji di website-website terkait perusahaan ini dan posisi ini Selamat berlaki Bapak dan Ibu, nama saya Eza Hazami Bisa dipanggil Eza Saya lulusan psikologi dari Universitas Banyakara Jakarta Raya Saat ini memiliki pengalaman di HRD Recruitment dan content creator di sosial media Dan skill yang saya punya adalah tentang rekruitment Sebagai seorang fresh graduate, saya memiliki keinginan tahuan yang besar Dalam mengerjakan sesuatu yang baru dan juga saya cepat belajar di pekerja pertama saya Sehingga saya rasa saya bisa menerima semua informasi baru di perusahaan ini yang Bapak akan berikan Untuk keinginan saya tentunya ada Pak Karena ini menjadi salah satu pengembangan diri dan karir saya lebih jauh lagi Namun untuk saat ini belum menjadi prioritas saya Karena saya ingin terlebih dahulu memiliki track record yang baik dalam pekerjaan saya sekarang Sebagai salah satu contoh kecil, saya bersedia untuk mengikuti proses seleksi ini dengan baik Dan mengikuti seluruh ketentuan yang diberikan oleh perusahaan Menurut saya pribadi, karir track dan goal setiap orang itu berbeda Apalagi tidak bisa langsung diturunkan dari orang tua ke anak Jadi saya juga memiliki nilai pribadi terkait dengan PNS dan juga memiliki impian saya sendiri Sebagai pencari kerja yang aktif, saya juga mengikuti berbagai kegiatan seleksi di perusahaan lain Salah satunya ada di perusahaan A dan B, namun masih di tahapan awal saja Oke folks, I think that's all untuk pertanyaan-pertanyaan HRD Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi dalam memberikan jawaban kepada HRD Yang harus kalian ingat adalah jawaban gue nggak 100% bener Nggak 100% mutlak langsung diterima Karena itu kan menurut pribadi gue dan mungkin bisa juga berbeda dengan kalian Intinya sesuaikan dengan diri kalian dan lihat aja struktur gue ngejawabnya kayak gimana Biar lebih enak, lebih elegan dalam menjawabnya gitu loh Jadi sesuaikan lagi dengan diri kalian, karir kalian, atau mungkin pengalaman hidup kalian Karena gue dan lo kan beda Jadi intinya jangan nyontek-nyontek banget Tapi itu sih jawaban yang bisa gue berikan sebagai bocoran buat kalian Good luck! Loh, pertanyaan kelebihan dan kekurangan diri selama interview mana bang? Misalnya kamu pernah ditanya, apa sih kekurangan kamu pada saat interview? Nggak usah ribet, nggak usah pusing, kamu cukup jawab ini Apa yang menjadi kekurangan kamu sekarang? Ya kamu pikir sendiri ya Terus sampaikan apa yang kira-kira kamu bisa lakukan untuk minimalisir atau mengurangi kekurangan kamu Contoh, kamu nggak bisa bahasa Inggris Kamu bisa biop aja kayak belajar bahasa Inggris di Youtube Atau mungkin dengerin musik bahasa Inggris Atau mungkin kamu belum bisa public speaking Kamu bilang aja kamu, ya interview ini belajar public speaking pak Jadi saya mulai belajar untuk bicara atau pede di depan orang dengan lancar Kira-kira kayak gitu ya Jangan terjawab pakai, saya orangnya pendek, saya orangnya bodoh atau apapun itu yang sekiranya malah jadi merandahkan kamu Jangan jawab kayak gitu ya Kalau kamu pernah dapat pertanyaan, apa sih kelebihan kamu pada saat interview? Cukup jawab skill dan kompetensi yang kamu punya Ya contohnya mungkin kamu bisa ngetik, kamu bisa main komputer, kamu bisa ngelajarin laporan angkotansi Kamu bisa ngomong depan orang, kamu bisa nginterview, apapun itulah skill dan kompetensi Jangan pernah jawab sikap ataupun sifat Kayak misalnya saya orangnya baik, saya orangnya senang meneloh orang Itu jatuh-jatuhnya nyombong dan kita gak pernah tahu penilaian HRD tentang sikap dan sifat kita Jadi, jawab skill dan kompetensi aja ya